Kofifah jadi Dewan Pengarah dan Jur Kamnas Tim Kampanye Nasional, SK berlaku 21 Januari. Sekretaris Tim Kampanye Nasional, TKN Prabowo Gibran, Nusron Wahid mengatakan bahwa Gubernur Jawa Timur Kofifah, Indar Parawansa, resmi di Dapuk menjadi Dewan Pengarah sekaligus Juru Kampanye Nasional, Jur Kamnas, TKN Prabowo Gibran. Nusron menjelaskan pihaknya telah mengeluarkan surat keputusan SK bergabung Nia Kofifah dengan TKN. Akan tetapi, SK tersebut akan efektif berlaku pada Minggu 27 Januari 2024. SK-nya sudah dibuat, namun SK-nya mungkin akan efektif mulai tanggal 21 Januari. Kata Nusron, saat konferensi pers di Media Center TKN Prabowo Gibran, Jakarta Selatan, Nusron menyebut Kofifah akan muncul sebagai bagian dari TKN pada saat debat keempat KPU RI yang bakal digelar tepat saat SK tersebut berlaku efektif. Setelah itu, Kofifah akan aktif mengikuti kampanye terbuka sebagai Jur Kamnas untuk pasangan calon nomor urut 2 tersebut. Jadi pas debat pertama mungkin beliau sudah berani tampil, pas debat keempat nanti, pas memasuki kampanye tanggal 21 Januari. Ya, kampanye terbuka, disitulah beliau mulai kita masukkan menjadi daftar TKN sekaligus menjadi Juru Kampanye Nasional, imbuhnya. Lebih lanjut, Nusron menjelaskan bahwa Kofifah dimasukkan menjadi salah satu Dewan Pengarah TKN Prabowo Gibran setelah melalui proses rapat dan diskusi. Dewan Pengarah itu, anggotanya para ketua umum partai politik dan BBR Patukoh Sentral yang mengendalikan dan menjadi bahan pertimbangan serta membuat garis-garis program dari Tekin, tutur dia. Sebelumnya, Kofifah mengumumkan siap bergabung dengan TKN Prabowo Gibran Usai melaksanakan umrah. Ia menyebut bergabungnya dia dengan TKN adalah bentuk pemenuhan janji. Saya sudah pulang umrah, sesuai janji saya bahwa saya siap masuk TKN, kata Kofifah di VEP Room Bandara Internasional Juanda Surabaya di Sidoarjo, Jawa Timur. Ketua Umum PP Muslimat N. U tersebut juga mengatakan ia telah meminta Nusron untuk mencantumkan namanya di daftar TKN Prabowo Gibran. Bahkan, Kofifah menyebut siap apabila harus didapuk sebagai juru kampanye nasional JURKAMNAS, pasangan Prabowo Gibran. Silakan saya dimasukkan sebagai JURKAMNAS, ucap Kofifah. KPU RI telah menetapkan peserta Pilpres 2024, yakni pasangan nomor urut 1 Anis Baswedan Muhaimin Iskandar, nomor urut 2 Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka, dan nomor urut 3 Ganjar Pranowo Mahfud MD. KPU juga telah menetapkan masa kampanye mulai 28 November 2023 hingga 10 Februari 2024, kemudian jadwal pemungutan suara pada tanggal 14 Februari 2024. Buat Banyak Banyak Banyak